assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi di saw channel saat ini kita akan melihat perkembangan dan perbandingan antara bibit tanaman aglonema yang ditanam menggunakan botol plastik yang tanpa dilubangi bawahnya dengan yang kita tanam di wadah polybag yang mempunyai lubang untuk keluarnya ayat seperti ini dan ada juga di bawah nah disini teman-teman kalian bisa lihat sendiri mana yang lebih subur dan mana yang lebih tinggi tanaman ini sudah kurang lebih 40 hari setelah di stek batang atau dicaca dan ditanam di dalam wadah botol plastik dan juga polybag biasanya tanaman aglonema ini lebih suka atau dominanya tumbuh di media yang koros atau tidak banyak mengandung tergenang air misalnya seperti ini namun dapat kita lihat disini disini kita ada uji dan yang lebih suburnya adalah aglonema yang tergenang air bisa dilihat disini teman-teman untuk umur tanamnya tanamnya sama 40 hari untuk tinggi tanamannya pun baru satu satu jarum yang tinggi kurang lebih ini 7 cm dan untuk di wadah plastik atau botol plastik ini sama halnya disini malahan lebih tinggi sudah sampai hampir 10 cm dan ada yang paling tinggi yaitu 12 cm seperti yang ini ya teman-teman dan ini wadahnya atau botol plastik masih tergenang dengan air hujan semalam dan disini teman-teman hujannya sudah 3 hari namun bibit aglonema ini tidak mengalami pembusukan artinya tanaman hias aglonema ini dapat tumbuh walaupun tergenang air seperti yang kita lihat saat ini untuk bagian yang dicaca sama ya teman-teman bisa kita lihat disini dan di dalam wadah polybag ini kita isi lima cacahan atau lima stek batangan dari tanaman hias aglonema dan yang di wadah botol plastik ini kita masukkan satu-satu bibit atau cacahan dengan batangannya dan di dalam lima botol plastik jadi hasilnya mengatakan bahwasannya tanaman hias aglonema ini walaupun tanpa media poros dapat hidup seperti yang kita uji saat ini dan yang perlu diketahui ya teman-teman pada saat kita caca ini dan kita pindahkan kita tanam tanpa menggunakan betadine perangsang akar PGPR dan lain-lain jadi ini toh alami toh alami dapat dicoba ya teman-teman jika sudah coba berikan komentar di bawah apa hasilnya happy watching mungkin sekian video kali ini sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga bermanfaat jangan lupa di like comment and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati